Pada saat terjadi letusan kaldera, seluruh batuan di atas mahmat terlontar keluar. Karena fragment batuan pejal dan keras memiliki berat jenis tinggi, material tersebut tertinggal di tepi kaldera. Sementara abu gunung api dan batu apung yang ringan mengendap jauh dari sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat datar media, pada video kali ini sedikit kita review tentang waduk Song Putri. Waduk yang terletak di dusun Song Putri Kulon, Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri ini secara morfologi berada di sisi timur dari punggungan memanjang berarah utara selatan yang oleh pakar kebumian dinamakan Pejalan Panggung. Pejalan Panggung ini terdiri dari tinggian Wonodadi, tinggian Manyaran, dan Gunung Panggung. Waduk Song Putri yang diresmikan pada 22 Agustus 1985 di era Presiden Soeharto ini tersusun oleh perselingan breksi aneka bahan, Lapili Batu Apong, Tuf Batu Apong yang sebagian tertutup oleh batu gambeng formasi Wonosari dan Aluvium. Dari breksi aneka bahan inilah para ahli dapat mengidentifikasikan adanya sistem kawah purba di area ini. Breksi aneka bahan ini memiliki komposisi fragment batuan pejal dan keras yang berasal dari mahma itu sendiri, batuan asing yang berupa metasedimen dan bom gunung api yang kesemuanya tertanam dalam masa dasar Tufla Pili Batu Apong. Batuan pejal dan keras berasal dari gunung api yang lebih tua sedangkan batuan asing atau metasedimen berasal dari batuan dasar di bawah gunung api. Pada saat terjadi letusan kaldera, seluruh batuan di atas mahma terlontar keluar. Karena fragment batuan pejal dan keras memiliki berat jenis tinggi, material tersebut tertinggal di tepi kaldera. Sementara abu gunung api dan batu apung yang ringan mengendap jauh dari sumber. Waduk Song Putri selain berfungsi sebagai irigasi juga sebagai penampung sedimen untuk mengurangi kecepatan pendangkalan di waduk gajah mungkur. Waduk berdiameter 375 meter ini mendapat suplai air dari sungai Kueni dan sungai Melati. Pada kondisi normal, waduk seluas 2,67 km persegi ini mampu menampung air sebanyak 651 ribu meter kubik dan dapat melayani area seluas 517 hektare. Area Waduk Song Putri juga menjadi tempat wisata yang menyatu dengan Goa Song Putri yang berada di sisi utaranya serta Pasar Pawestri yang berada di sisi timurnya. Karena keberadaan Goa Song Putri inilah maka dinamakan Waduk Song Putri. Konon goa yang berada di tebing bukit utara Waduk ini merupakan tempat persembunyian sekaligus tempat pertapaan seorang dayang atau putri dari kerajaan Majapahit hingga hilang secara moksa. Konon goa yang berada di kerajaan Majapahit hingga hilang secara moksa. Tersedia anak tangga dengan pagar sebagai pegangan karena cukup terjal untuk mencapainya. Dari depan mulut Goa, panorama Waduk Song Putri ini makin terlihat indah meski sedikit terhalang oleh ranting-ranting pohon besar yang tumbuh di sekitarnya. Pengeboran yang dilakukan saat pembangunan Waduk memberikan informasi susunan batuan dasar penyusun Waduk Song Putri. Dari batuan hasil pemboran ini, terdapat batuan beku andesit piroksin yang menjadi pendukung kuat adanya fosil gunung api purba di kawasan pejalan panggung. Batuan tersebut diyakini sebagai produk erupsi lelean gunung api purba Wonodadi. Demikian tentang Waduk Song Putri serta bukti-bukti yang dilandasi geomorfologi dan litologi sehingga muncul indikasi kuat adanya sistem kawah di Waduk Song Putri. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!